siapa yang tidak tahu dengan makanan terong makanan terong adalah khas masakan Indonesia asli karena makanan ini adalah makanan sejuta umat Hai makanan ini adalah favorit bagi kalangan masyarakat nah disini kita akan mengajari atau memberitahu resep terong kalian jangan sampai terlewatkan ya bagaimana dengan cara mengolahnya itu sesuai dengan selera ada yang memakai sambil baladu seperti ini ada peti ada sambil baladu dan kecap nah ini guys caranya cara membuat masakan terong jangan lupa guys klik subscribe tombol di bawah ini agar channel Ibnu Arijal dapat berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua sama-sama seperti ini dipotong dipotong sesuai dengan selera anda bisa dibagi menjadi dua bagian dibelah menjadi dua atau bisa dibagi menjadi tiga bagian dibelah menjadi tiga terong ini kas berwarna ungu agak kehitam-hitaman dan di dalamnya seperti mempunyai tekstur agak lembut dan kasar sedikit setelah itu nyalakan api kompor dan letakkan wajan di atas kompor dan tuangkan minyak secukupnya setelah itu masukkan terong ke dalam wajan yang sudah diberikan dengan minyak yang sudah mendidih potong secara kecil-kecil lalu masukkan ke wajan dan jangan lupa diaduk secara merata selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terong yang sudah terlihat matang akan berwarna coklat Setelah berwarna coklat Jangan lupa diangkat dari wajan Nah ini dia setelah diangkat dari wajan Kita letakkan di tempat piring yang kosong Lalu kita masukkan bumbu yang sudah diulek tadi Yang sudah dicampur Kita masukkan ke wajan Lalu ditumis Jangan lupa ya Minyaknya yang sudah mendidih Diaduk secara merata Jangan lupa ya Apinya dikecilkan Jangan terlalu besar Tidihannya agar tidak rosor Nah ini kita campur dengan petai Agar lebih nikmat Kalian yang suka petai bisa dicampur Sesuai dengan selera Kita campur lagi dengan kecap Agar rasanya lebih nikmat Kita aduk secara merata Nah perhatikan ya Apinya jangan terlalu besar Ini kita campur dengan air Lalu kita masukkan terong yang sudah matang tadi Dalam penggorengan Diaduk secara merata Lalu tuangkan bungu penyedap secukupnya Kedalam terong yang sedang dimasak Dan juga diberikan gula Agar lebih mantap rasanya Lalu kita aduk lagi Secara merata Setelah itu Selesai kita angkat Terongnya Dan matikan kompornya Nah ini deh Jadi Jangan lupa ya Coba resepnya ini Karena bermanfaat bagi kalian semua Terutama bagi ibu-ibu muda Terima kasih Jangan lupa Klik subscribe di bawah ini Agar channel ini Lebih dapat berkembang Dan dapat menjadi lebih baik Terima kasih Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati